Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 Akan menjelaskan tentang proses bisnis dalam sistem informasi Pengertian proses bisnis Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur Yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu Atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu Jadi proses bisnis adalah suatu pekerjaan yang dirancang khusus Untuk mendapatkan suatu yang baru atau untuk meraih tujuan tertentu Contoh proses bisnis Berikut ini contoh proses bisnis yang digambarkan melalui sistem informasi manajemen perumahan Tapi yang pertama yaitu booking fee Sebagai tahap awal transaksi biasanya dilakukan pada saat launching atau pameran perumahan Dan konsumen membayar booking fee dengan konsekuensi hukum Yaitu jika dalam waktu tertentu biasanya 14 hari maka booking fee hangus dan tidak dapat dikembalikan Jadi konsumen melakukan transaksi secara langsung pada saat launching atau pameran perumahan tersebut Dengan konsekuensi hukum yang sudah dijelaskan oleh penjual Nah yang berikutnya yaitu melengkapi dan menyerahkan berkas KPR Atau data pribadi dan persyaratan Setelah pada tahapan biaya pengesanan atau buku kita di 1-2 hari kemudian konsumen akan dihukumi oleh petugas Buna mengkonfirmasi data-data dan membantu konsumen Dalam melengkapi persyaratan dan data pengunjung yang dibutuhkan Dan selambat-lambatinya dalam waktu 2 minggu dari tanggal penesanan Semua berkas dan kelengkapan persyaratan kredit kependidikan rumah atau KPR tersebut sudah harus diterahkan Nah jadi pada tahapan ini konsumen sudah harus melengkapi semua berkas dan kelengkapan-kelengkapan berkas KPR Nah yang ketiga yaitu melunasi uang buka, biaya strategis, dan lain-lain Sesuai dengan ketentuan dalam daftar harga dan harga jual yang ditentukan Konsumen akan memiliki kewajiban untuk melunasi uang buka dalam pembelian rumah Biaya biaya lain yang harus dibayar meliputi biaya proses KPR, biaya strategis, dan lain-lain Pembayaran ini akan dilakukan pada petugas yang ada di area lokasi kerumahan atau bisa dilakukan via transfer Nah yang selanjutnya yaitu interview atau wawancara dengan pihak bank Konsumen akan diundang untuk mengikuti proses interview atau wawancara pihak bank Pemberi KPR sebagai prosedur pengajuan kredit Sekaligus memberitahukan mengenai hari, tanggal, dan lokasi interview Pemberitahuan ini maksimal 2 hari sebelum diselenggarakan Jadi pada tahap ini antara konsumen dengan penjual Ada sebuah percakapan atau interview Apakah konsumennya kini akan membeli rumah tersebut Atau masih ada sesuatu yang harus dipertimbangkan Agar proses ini segera selesai Dan rumah bisa diserahkan kepada konsumen Nah proses yang selanjutnya yaitu Akad kredit Konsumen akan dihubungi untuk konfirmasi mengenai hasil lelancara dengan pihak bank tersebut Dan apabila disetujui konsumen akan diundang sekali lagi untuk mengikuti proses akad kredit Jadi konsumen akan dihubungi kembali untuk membicarakan hasil akhir dari wawancara yang sudah dilakukan Antara konsumen, penjual, dan juga pihak bank kemarin Jadi pada tahap ini merupakan tahap akhir sebelum akhirnya kunci akan diserahkan kepada konsumen Untuk memastikan sekali lagi kepada konsumen apakah yakin atau tidak Nah setelah konsumen yakin maka tahap selanjutnya yaitu penyerahan kunci Tahap terakhir adalah pengambilan kunci atau penyerahan kunci oleh penjual kepada konsumen Konsumen yang telah disetujui dalam memiliki rumah akan mendapatkan kunci dari pihak bank Guna meriksa rumah yang telah dibeli oleh konsumen, pihak bank ikut dalam proses tersebut Dengan adanya meriksa akan menjamin pelayakan rumah untuk memberikan garansi pada waktu tertentu Nah setelah semua proses selesai maka secara otomatis rumah sudah sehingga menjadi mini konsumen Seperti proses bisnis Menurut toko, hamar, dan campis Definisi dari proses bisnis Ialah kumpulan aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih inputan Dan menghasilkan output yang bermanfaat atau bernilai bagi pengambilan Memahami elemen proses bisnis Dalam suatu bisnis, hubungan antara elemen-elemen pembentuk sistem bisnis sangat terkait Masing-masing merupakan faktor penunjang bagi elemen yang lainnya Yang dimaksud elemen bisnis dalam moden ini adalah faktor-faktor penunjang dalam kegiatan bisnis Baik yang bersifat teknis maupun non-teknis Faktor tersebut tidak berada dalam satu kegiatan yang terpisah Akan tetapi merupakan satu kesatuan yang butuh Lemahnya satu elemen dalam bisnis akan mempengaruhi kekuatan bagi bisnis tersebut Dan demikian, potensi sumber daya yang dimiliki oleh sebuah bisnis Akan menutupkan masa depan dari bisnis yang bersantar Elemen bisnis yang utama dan merupakan sumber daya yang kompetitif bagi sebuah bisnis Terdiri dari empat elemen utama Yakni modal, bahan-bahan, sumber daya manusia, dan keterampilan manajemen Walaupun masih terdapat elemen-elemen yang lain Namun elemen-elemen tersebut masih mendominasi dalam sistem bisnis Salah satu elemen bisnis yaitu modal Modal dalam artian dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis Banyak kalangan yang memendang bahwa modal bukanlah segalanya dalam sebuah bisnis Namun, perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah bisnis diperlukan untuk memperoleh faktor-faktor produksi Seperti bantaku dan upah tenaga kerja Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidak mengedal Karena beradaannya memang sangat diperlukan Akan tetapi, bagaimana mengelola modal secara optimal Sehingga bisnis yang digalankan dapat berhasil atau sukses Yang kedua, ada bahan-bahan Bahan-bahan yang merupakan semua sumber alam Termasuk tanah, kayu, mineral, dan minyak Sumber alam tersebut disebut juga sebagai faktor produksi Yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas bisnis Untuk diolah dan menghasilkan barang dan jasa Yang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia Yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen Untuk mencapai keunggulan dalam berbisnis Perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan ketersediaan bahan material yang berlimpah Kualitas bahan tersebut juga harus dipertimbangkan Karena kualitas bahan baku yang dipergunakan Akan berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan pula Jika produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi Maka loyalitas pelanggan agar tetap berjaga Dengan demikian keuntungan dalam jangka panjang dapat dicapai Lalu yang ketiga sumber daya manusia atau human resource Karyawan merupakan salah satu sumber daya dan sekaligus input yang berharga dan dimiliki oleh perusahaan Dalam suatu perusahaan antara pekerja dan pemimpin memiliki kepentingan Kepentingan sendiri Para pekerja menginginkan adanya imbalan berupa-upa Atau gaji yang layak dari hasil kerja yang mereka lakukan di perusahaannya Sementara pemilik bisnis menginginkan adanya kinerja yang tinggi Yang ditunjukkan oleh besarnya omset penjualan dan data keuntungan produk yang ada di perusahaan tersebut Pertentangan dua kepentingan ini seringkali menimbulkan konflik di dalam perusahaan itu sendiri Rampilan manajemen adalah rampilan untuk mengatur Atau mengkoordinasikan dan menggerakkan perabawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan bersama Kemampuan manajemen ini tidak begitu saja muncul untuk semua orang Kemampuan ini lahir dari suatu proses panjang yang terjadi Secara perlahan melalui proses pengamatan dan pembelajaran Dalam organisasi yang berukuran besar seperti perusahaan Kesempatan manajemen untuk mengadakan kontak dengan seluruh bawah relatif sangat kecil Lebih-lebih dalam organisasi yang besar dengan roh lingkup operasinya berskala nasional atau internasional Seorang pimpinan usaha ditentukan untuk memiliki kemampuan manajemen Sehingga kegiatan mengintegrasikan atau mengkoordinasikan Dan juga menggerakkan perabawahan dalam roh lingkup usaha yang besar Dapat dilakukan dengan baik tanpa ada masalah Terdapat tiga proses bisnis Yang pertama proses manajemen Proses manajemen yang dimaksudkan yaitu Proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem Contohnya seperti manajemen strategis Lalu yang kedua proses operasional Proses operasional yang dimaksudkan Meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama Seperti proses pembelian, manufaktur, pengiklanan, dan pemasaran Termasuk juga penjualan Yang terakhir proses mendukung Yang dimaksudkan proses mendukung yaitu Proses inti Contoh seperti akunting, recruitment, dan pusat bantuan Nah dari contoh yang telah disebutkan sebelumnya Dapat kita buat sebagai gambaran seperti ini Nah disini ada contoh flow map Tentang sistem informasi manajemen perumahan Nah adapun penjelasan isi dari flow map tersebut adalah Yang pertama Konsumen mendatangi pihak development pengembang Dan melakukan peninjauan terhadap rumah yang ditawarkan Jadi pertama-tama konsumen mendatangi pihak development pengembang terlebih dahulu Lalu melakukan peninjauan terhadap rumah yang ditawarkan tersebut Lalu yang kedua Selanjutnya apabila konsumen menyetujui harga rumah yang ditawarkan Maka konsumen membayar uang muka KPR Jika tidak maka konsumen tidak jadi membeli rumah yang ditawarkan Nah jika konsumen menyetujui harga rumah yang telah ditetapkan Maka konsumen membayar terlebih dahulu uang muka KPR Nah jika konsumen tidak setuju dengan harga yang ditawarkan Maka pembelian rumah pun batal Yang ketiga Konsumen membayar uang KPR Kemudian mendapatkan kuitansi pemesanan dan surat pemesanan rumah SPR Dari pihak administrasi Nah Setelah konsumen membayar uang muka KPR Kemudian konsumen akan mendapatkan kuitansi pemesanan dan surat pemesanan rumah SPR Dari pihak administrasi Selanjutnya nomor 4 Setelah mendapatkan kuitansi pemesanan dan surat pemesanan rumah SPR Maka konsumen melengkapi dan menyerahkan berkas KPR kepada pihak administrasi Dan kemudian menjadi berkas KPR Nah disini Sekalah mendapatkan kuitansi pemesanan dan surat pemesanan SPR Maka konsumen terlebih dahulu melengkapi berkas KPR Dan menyerahkan berkas tersebut kepada pihak administrasi Dan kemudian akan menjadi berkas KPR Nomor 5 Untuk konsumen melunasi uang muka Biaya strategis dan lain-lain kepada bagian administrasi Bagian administrasi kemudian membuat kuitansi pembayaran dan diserahkan kepada konsumen Nah disini konsumen melunasi uang muka terlebih dahulu Dan biaya strategis dan biaya lain-lainnya kepada bagian administrasi Lalu bagian administrasi akan membuatkan kuitansi pembayaran dan akan diserahkan kepada konsumen Selanjutnya nomor 6 Setelah mendapatkan kuitansi bukti pembayaran Maka konsumen akan diundang pihak bank untuk wawancara Apabila jalan proses wawancara lolos Maka dilanjutkan ke akad kredit Namun apabila tidak lolos Maka selesai dan tidak bisa mengambil KPR Nah setelah mendapatkan kuitansi bukti pembayaran tersebut Maka konsumen selanjutnya akan diundang oleh pihak bank untuk melakukan wawancara Apabila dalam proses wawancara ini konsumen lolos Maka konsumen dilanjutkan ke akad kredit Namun apabila tidak lolos maka selesai dan tidak bisa mengambil KPR Selanjutnya akad kredit Dilakukan antara pihak konsumen dan pihak developer bank Nah akad kredit ini dilakukan setelah lolos wawancara tersebut Nah akad kredit dilakukan antara pihak konsumen dan pihak developer pengembang Setelah lolos wawancara dengan pihak bank tersebut Selanjutnya nomor 8 Dari akad kredit kemudian pihak developer atau pengembang melakukan penyerahan kunci kepada pihak konsumen Nah setelah melakukan akad kredit Kemudian pihak developer atau pengembang melakukan penyerahan kunci kepada pihak konsumen Jadi kuncinya diserahkan kepada konsumen Nomor 9 Konsumen menerima kunci dari rumah yang dibeli dan selesai Disini konsumen telah menerima kunci rumah dan rumah secara sah menjadi milik konsumen Dan proses pun selesai Karakteristik proses bisnis yang baik Ada 6 karakteristik yang harus dipenuhi dalam proses bisnis Yang pertama yaitu definitif Suatu proses bisnis harus memiliki batasan masukan serta keluaran yang jelas Dan disini definitif adalah suatu proses yang harus dilewati untuk mencapai proses bisnis Yaitu masukan yang jelas dan keluaran yang jelas Urutan Pelanggan Suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berturut sesuai waktu dan ruang Sesuatu proses bisnis harus melewati tahap demi tahap untuk mencapai keberhasilan dari proses bisnis tersebut Pelanggan Suatu proses bisnis harus mempunyai penerima hasil proses Pelanggan Pelanggan Suatu proses atau perusahaan Dan memiliki Apa itu barang Harus mempunyai konsumen Nah itu adalah proses bisnis atau pembeli Disitu adalah tukaran suatu proses bisnis Terus nilai tambah Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima Nah nilai tambah yaitu sebuah keuntungan Dari konsumen Apa konsumen itu mendapat Ajiah atau gimana Atau manfaatnya barang persidik untuk pemakai apa Yaitu menaik nilai tambah Keterkaitan Keterkaitan yaitu Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri Melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi Suatu proses Dari definitif urutan Suatu proses ini harus melewati tahapan-tahapan Untuk mencapai proses bisnis yang baik Dan bisa diterima oleh semuanya Fungsi silang Fungsi silang yaitu suatu proses umumnya Walaupun tidak harus mencukupi beberapa fungsi Fungsi silang ini jelasan untuk Menambahi dari fungsi-fungsi Jata tersebut untuk mencukupi Kebetulan dan Menjadikan proses bisnis itu Lebih baik dan benar Peran sistem informasi dalam bisnis Yang pertama Yaitu Menunjang kegiatan bisnis Yang kedua Menunjang dalam pengambilan keputusan Maksud dari poin pertama dan poin kedua ini Yaitu Sistem informasi dapat mengombinasikan informasi Untuk membantu para manajer Menjalankan bisnis lebih baik Informasi yang sama dapat membantu para manajer Untuk mengidentifikasi kecenderungan Dan mengevaluasi hasil keputusan sebelumnya Poin yang ketiga Yaitu Mulai dari akutansi Sampai pengusuran pesanan pelanggan Maksudnya yaitu Sistem informasi Menyediakan dukungan bagi manajemen Dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari Ketika tanggapan dan respon yang cepat menjadi penting Maka kemampuan sistem informasi Dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi Ke berbagai fungsi bisnis Itu menjadi kritis dan penting Poin yang keempat Yaitu Mendukung operasi bisnis Poin ini berkaitan dengan poin ketiga Yaitu Mulai dari akutansi Sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan Sistem informasi Menyediakan dukungan bagi manajemen Dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari Yang kelima yaitu Mengombinasikan informasi Untuk membantu para manajer Menjalankan bisnis dengan lebih baik Maksudnya yaitu Informasi yang sama Dapat membantu para manajer Dalam mengidentifikasi Kecenderungan Untuk menyevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya Sistem informasi akan membantu para manajer Dalam Mengambil keputusan Dengan lebih baik Lebih tepat Dan lebih bermakna Yang keenam yaitu Dirancong untuk Berapaian seseorang Kategoris perusahaan Dalam bersaing Di dunia pasar Yang ketujuh yaitu Mendukung keunggulan strategis Maksudnya Sistem informasi Yang dirancang Dapat membantu pencapaian Sasaran strategis perusahaan Dapat menciptakan Keunggulan bersaing di pasar Dan yang terakhir Yaitu Mendukung pengambilan keputusan manajerial Maksud dari poin yang terakhir ini Juga berkaitan dengan poin-poin yang sebelumnya Yaitu Sistem informasi Berperan dalam pengambilan keputusan Agar para manajer Dalam usaha Atau dalam perusahaan Dapat Mengambil keputusan Dengan lebih baik Lebih tepat Dan lebih bermakna Sehingga Bisa Berdampak positif Kedepannya Jadi Dalam Proses bisnis Sistem informasi Sangatlah penting Dan sangat dibutuhkan Oleh Para manajer Para perusahaan Agar tetap Bisa menciptakan Keunggulan Bersaing di dunia pasar Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh